Hai selamat pagi selamat siang selamat malam teman-teman dimanapun anda berada saat ini Hai saya berbagi pengalaman dalam permasalahan Hai CPU komputer komputer menyala CPU menyala tapi tidak tampil di monitor Hai permasalahan ini sudah saya hadapi dua kali dan dua kali saya telah mengganti motherboard Hai sesuai anjuran dari teknisi komputer service komputer Hai dan kali ini juga saya membawa ke service komputer dan mereka juga menyarankan untuk mengganti motherboard yang ketiga kisaran biayanya sekitar enam ratus ke delapan ratus ribu rupiah lumayan mahal Hai dan saya tidak ingin mengganti motherboard yang ketiga kali ini saya akan mencoba untuk menghidupnya menghidupkannya kembali bagaimana caranya kita akan coba Hai sebagai catatan saya tidak mengerti sama sekali masalah komputer hanya coba-mencoba saja tiada ruginya semoga ini juga dapat di coba di rumah buat teman-teman bagi yang mengalami hal yang serupa Oke kita Nyalain dulu komputernya Oh ya Hai Hai sudah menyala Hai lampu mouse juga udah nyala tapi tidak tampil di monitor Nah hal yang seperti ini yang sering saya hadapi Hai dan service komputer teknisi komputer selalu menyarankan agar mengganti motherboard Hai kali ini saya tidak mengikuti anjuran mereka saya akan mencoba hal yang baru Hai dalam Hai dalam memperbaikinya dan berhasil teman-teman Oke ternyata tidak bisa tampil di monitor Oke saya matiin lagi kompensinya Hai di setelah ini kita akan melakukan hal yang tidak umum hai 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 saya akan mencoba menjemurnya di matahari di pagi hari Hai sekitar lima sampai 10 menit aja Hai komputer udah mati Hai dan video ini akan saya matikan dulu untuk mengirit waktu hai 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 oke teman-teman sekarang CPU nya Hai sudah kita jemur di panas matahari Hai kita akan menjemurnya sekitar lima sampai 10 menit saja kita diamin hai 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 sampai komponen komponen-komponen yang ada di Hai motherboard Hai sampai terasa panas Hai kita akan diamin sekitar lima sampai 10 menit Hai oke teman-teman kita akan matikan lagi videonya dan kita akan mencobanya kembali apakah akan tampil dan kita akan menunggu sekitar tiga atau empat menitan lagi dan kita akan mencobanya kembali apakah akan tampil dan kita akan menunggu tampil dimonitor Hai sebagai catatan saya tidak mengerti sama sekali masalah perkomputeran Hai atau pengetahuan tentang ilmu komputer saya tidak memilikinya saya hanya coba-coba saja mudah mudah-mudahan berhasil dan Hai hal yang serupa juga akan berhasil di komputer teman-teman Hai mudah-mudahan Hai kita akan menunggu lagi tiga sampai empat menit hai 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 oke teman-teman setelah Hai setelah 10 unit dijemur kita akan dicoba untuk mencolokkan kembali CPU dinyalakan kita akan nyalogin semua kita akan mencobanya dan sudah terpasang semua teman-teman kita akan mencoba untuk menyalakan komputer kalau komputer terasa panas panas oke kita akan menyalakannya teman-teman dan tampil di monitor teman-teman oke dan tampil di monitor langsung kita nyalain langsung kita nyalain langsung kita nyalain teman-teman semuanya tidak ada permasalahan kipas normal jalan semua semuanya berjalan lancar semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman mengalami hal yang sama mudah-mudahan bisa tampil lagi di monitor apabila tidak sukses di komputer teman-teman mungkin ada permasalahan yang lain pada komputer teman-teman di komputer saya menyala mudah-mudahan di komputer teman-teman juga bisa menyala juga ya kita akan mencoba hal-hal yang tidak ya yang tidak normal lah ya tidak ada salahnya untuk mencoba dan mudah-mudahan berhasil di komputer teman-teman juga ya jadi menyala menyala semua dan tidak ada permasalahan lagi semuanya menyala ya oke teman-teman sekedar tips buat teman-teman pengalaman pribadi semoga bermanfaat buat teman-teman dan semoga berhasil saya tidak memiliki pengetahuan tentang komputer jadi mohon maaf atas kesalahan-kesalahan seandainya ada yang saya perbuat dalam video ini terima kasih atau suat dunia menonton video ini selamat menikmati selamat menikmati